PBB mengungkapkan jumlah orang kelaparan di dunia meningkat besar. Tercatat, 150 juta orang merasakan kondisi ini sejak pandemi COVID-19. Krisis pangan yang dipicu oleh Perang Rusia-Ukraina juga beresiko mendorong negara-negara yang terkena dampak terburuk menjadi kelaparan. PBB menyebut, secara global jumlah penderita gisikronis melonjak menjadi 828 juta pada tahun lalu. Angka ini meningkat sekitar 46 juta dari tahun sebelumnya. Harga bahan bakar, makanan, hingga pupuk yang melonjak juga diperkirakan akan memperburu kondisi tahun berikutnya. Skenario ini memungkinkan beberapa orang termiskin di dunia jatuh ke dalam kelaparan. PBB mengajak seluruh elemen untuk mencegah bencana yang meningkat tajam ini. Ketidakpastian yang disebabkan oleh dampak yang berkepanjangan dari lockdown COVID-19 tidak dapat memberikan angka yang tepat untuk jumlah orang kelaparan di tahun 2021. Sebaliknya, laporan memperkirakan total tersebut di antara 702 juta dan 828 juta orang yang kelaparan. Angka ini sama dengan sekitar 10,5 persen dari populasi di dunia. Diperkirakan 45 juta anak menderita dan mengalami malnutrisi yang meningkatkan resiko kematian pada anak-anak. Presiden International Fund for Agricultural Development mengatakan, masalah kekurangan gizi kronis akan mempengaruhi hampir 670 juta orang pada 2030 mendatang.